Halo sahabat tanam, jumpa lagi bersama saya Rudy dari Bunga Kita. Kali ini saya akan mereview singkat tentang bunga mawar holand mohana ini ya. Mawar mohana ini merupakan salah satu jenis bunga mawar holand, yakni mawar yang pertumbuhannya tunggal. Tunggal itu, dia hanya menumbuhkan satu bunga di dalam setiap satu batangnya. Jadi varian-varian mawar holand itu rata-rata seperti itu ya. Kemudian yang dari keunggulan lainnya, bunga mawar holand itu kelopaknya besar ya. Dan salah satu mawar holand yang kelopaknya paling besar, ini salah satunya mawar holand mohana ini. Ini udah besar ya, walaupun ini kondisi tanamannya ini masih remaja ya. Ini usianya sekitar 6 bulanan. Nah ini mekar sempurnanya seperti ini ya. Ini udah mekar sempurna, ini udah cocok nih kalau mau kita potong lalu simpan di pas bunga. Perbedaan mawar holand mohana atau mawar holand berwarna kuning dengan mawar-mawar lainnya yang berwarna kuning, salah satunya ya tentu jelas ini kelopaknya besar dan juga tebal. Lalu perbedaan lainnya, si mawar holand mohana ini biasanya mengeluarkan serat berwarna merah di setiap pinggiran ininya ya. Di setiap pinggiran kelopaknya ya. Nah, ini ada serat-serat agak berwarna merah. Tetapi, ini akan muncul serat kemerahannya itu jika mawar mohana kalian disimpan di tempat yang terkena sinar matahari full ya. Kalau misalkan nggak ada serat merahnya, itu biasanya kurang sinar matahari. Dan itu salah satu tanda mawar mohana ini kurang sehat ya kalau nggak ada warna merahnya. Sahabat tanam bisa lihat juga ketika mawar mohana ini masih kuncup. Nah, ini udah ada serat-serat kemerahannya ya. Cantik sekali. Ini salah satu mawar holand favorit saya yang warna kuning ini. Karena bentuknya juga bagus ya, bentuknya bagus dan sangat besar bunganya. Lalu daunnya ini juga besar-besar ya. Daunnya besar-besar. Untuk si jenis mawar mohana. Mawar holand mohana ini jenis daunnya besar-besar. Cuman ini durinya sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Tuh, lihat. Ini sangat tajam-tajam sekali. Mirip dengan mawar seksiret ya. Sangat banyak sekali. Dan tajam-tajam. Jadi sahabat tanam harus hati-hati ketika merawat mawar mohana. Cuman ketika dekat dengan bunganya, durinya itu biasanya tidak ada ya. Nah, ini si durinya sampai sini nih. Keatasnya udah kurang. Ada, tapi kurang. Nih, yang ini juga sama. Si durinya ini kalau udah ke atas udah jadi jarang ya. Tapi, 3 per 4 ke bawah itu sangat banyak sekali. Terus, yang menandakan lagi mawar mohana. Nah, si batangnya ini, warna batangnya nggak terlalu hijau ya. Tapi ada warna gelap-gelapnya. Ini mirip dengan mawar holand voodoo. Dia warnanya agak kegelap-gelapan juga ya kalau batangnya itu. Keunikan lain dari bunga mawar mohana ini, walaupun dia bukan dari jenis mawar yang wangi, tetapi khusus mawar holand mohana ini, dia memiliki wangi yang cukup terasa ya. Beda dengan mawar holand yang lain, seperti sexy red, luna, dan sebagainya. Itu ada aromanya, tapi cuma tipis banget gitu ya. Sangat sedikit tercium aromanya itu. Kalau mawar mohana ini, lumayan cukup kuat ya. Cukup kuat wanginya, walaupun masih kalah dibanding dengan jenis mawar-mawar varian yang memang wangi gitu ya. Tapi ini memang ada wanginya. Aduh, segar. Yang masih kuncup pun, ini ada wanginya. Dan uniknya, wangi kuncup dan yang sudah mekar, itu berbeda. Nah, kalau sahabat tanam punya di rumah, bisa dicium berdasarkan perbedaan wangi ketika kuncup dan juga ketika mekar. Oke, lalu si mawar mohana ini, mereka bisa tumbuh hingga ketinggian 1,5 meteran, jika ditanam langsung di dalam tanah ya. Kalau misalkan di dalam pot ini, maksimal 1 meteran. Kalau di dalam tanah 1,5 meter, di dalam pot biasanya ya sekitar 1 meteran. Karena si akarnya kan terbatas, pertumbuhan akarnya terbatas hanya di dalam pot saja. Kalau di dalam tanah, dia akarnya kan bisa kemana-mana. Nah, itu yang membedakan pertumbuhannya. Oke, sahabat tanam, sekian saja review kali ini tentang bunga mawar holan mohana. Semoga bisa menjadi referensi buat kamu khususnya yang belum punya mawar jenis ini ya. Bila dirasa bermanfaat, mohon untuk di-like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.